Halo teman-teman UMKM, kita ketemu kembali bersama saya Jonathan Gultom dari Indonesian School of Entrepreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang desain dan packaging dan kita segera mendatangkan ahlinya. Beliau adalah salah satu tim dari IPEC Packaging dan yang sangat sudah mantep banget, sudah paham banget tentang desain and packaging. Langsung saja tanpa berlama-lama saya panggilkan Pak Ijo. Halo, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak undangannya. Ya, jadi Pak Ijo, terima kasih banget ini sudah hadir di sesi kita yang kali ini, belajar bersama ISI untuk teman-teman UMKM. Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Dan karena kami yakin ini, banyak sekali teman-teman UMKM itu yang produknya oke banget. Kemudian kualitasnya oke, tetapi desainnya kurang oke, packagingnya kurang oke. Hingga pasar itu nggak percaya tuh dengan, wah ini oke nggak ya hasilnya gitu. Nah, kita akan diskusikan pada sesi ini kita ulik ya bagaimana apa itu desain, bagaimana mendesain, apa itu packaging. Tapi sebelumnya, silakan perkenalkan diri Pak Ijo. Ini saya unik ini, namanya Ijo, ini dari lahir sudah desain banget ini, warna gitu. Silakan, silakan Pak Ijo. Terima kasih Pak Jonathan. Halo teman-teman, apa kabar semua? Perkenalkan saya Ijo Wira dari IPEC Flexibles Indonesia, biasa dipanggil Ijo. Nama saya ini, seperti tadi kata Pak Jonathan, sudah a part of branding. Jadi, brandingnya dari kecil sudah dibrandkan dengan nama Ijo. Dengan ini memudahkan saya untuk menyebut nama saya, mempromosikan diri saya, ataupun melakukan aktivitas apapun di luar sana. Oke, saya akan perkenalkan singkat ya Pak Jonathan, mengenai IPEC Flexibles Indonesia. Jadi, saya saat ini bekerja sebagai General Manager di IPEC Flexibles Indonesia. IPEC Flexibles Indonesia adalah afiliasi dari IPEC Flexibles Global. Kami adalah perusahaan cetak digital flexible dengan fully digital dan IPEC Flexibles Indonesia adalah IPEC pertama di Asia. Jadi, kami saat ini di Indonesia, dengan fokus kami dan misi kami adalah membantu teman-teman UMKM agar bisa memiliki kemasan-kemasan flexible yang cantik-cantik seperti di belakang ini. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana caranya mendapatkan kemasan seperti ini. Ya, itu singkat sih Pak mengenai IPEC Flexibles Indonesia. Ya, oh ini keren banget. Ini saya sudah mendapat penjelasan dari Pak Ijo nih sebenarnya apa itu IPEC teman-teman UMKM. Jadi, dia kemasan yang bisa kuantitinya tidak terlalu banyak begitu. Kemudian packagingnya, desainnya bisa sangat-sangat fleksibel hingga bisa UMKM pun bisa menggunakannya gitu ya pada level UMKM. Dan ini sangat menolong teman-teman UMKM untuk bisa naik ke kelas berikutnya dalam packaging gitu ya. Nah, Pak ini saya ada sedikit yang mau saya tanyakan tentang bagaimana kita mendesain packaging gitu ya. Teman-teman UMKM ini banyak yang paham. Ini saya kurang nih packaging saya gitu ya. Tapi nggak punya pemahaman yang cukup. Bagaimana sih prinsip-prinsip mendesain suatu packaging? Boleh dijelaskan, Pak? Pak. Oke. Selama packaging secara garis besar ada tiga kategori. Kemasan fleksibel, kemasan rigid seperti karton, box, botol yang rigid, atau semi-flexible. Seperti kita bilang, tubuh pasta untuk odol itu semi-flexible. Nah, bagaimana sih teman-teman menentukan kemasan yang cocok atau desain kemasan yang cocok buat produk teman-teman? Pertama yang perlu dibangkan adalah teman-teman harus kuasain dulu produk Anda apa. Pahami dulu kelemahannya, kelebihannya, daya tahannya. Setelah menentukan itu, baru step berikutnya. Tentukan lagi, produk teman-teman ini akan dijual, akan dikemas, akan dijual dengan metodologi seperti apa. Setelah dua itu dapat, ketiga stepnya, saya kasih garis besar dulu ya, Pak. Setiga stepnya adalah, mengetahui bahwa akan dijual dalam bentuk ukuran seberapa besar. Dapat ukurannya dulu. Kempat, baru mulai berpikir. Desain tampilan kemasannya mau apa. Nah, mungkin teman-teman UMKM Pak selama ini juga sudah terbiasa dengan kemasan yang ada tersedia di pasaran. Kita tahu teman-teman suka beli, jual snack, misalnya beli kemasan polos, terus ditempelkan stiker dengan identitas, terus sudah mulai melakukan aktivitas pemasaran. Mungkin bisa satu hari 100 pot, satu bulan bisa 1000. Nah, tapi beberapa yang kami ketemukan adalah, teman-teman memilih kemasan itu karena hanya itu yang tersedia di pasaran. Nah, juga banyak yang komplain, Pak. Misalnya, kita tahu keripik-keripik saya kok, saya depannya, belakangnya pakai metalize, depannya transparan. Biar bisa kelihatan kemasannya, saya sudah kelihatan produknya. Belakangnya saya tempel stiker. Tapi kenapa cepat melempem ya? Nah, karena teman-teman suka terjebak dengan kondisi bahwa karena itu yang tersedia di pasaran, karena mungkin teman-teman tidak benar-benar paham daya tahan dari produknya seperti apa. Ya, tentu begitu dikemas, nanti pelanggannya jadi kecewa begitu beli, melempem keripiknya. Jadi, kembali ke pola awal, teman-teman harus benar-benar menguasai dulu produk yang dijual apa. Nah, sebelum sampai ke titik akhir mengenai desainnya, itu sih, Pak. Empat tahapan ini yang jadi pola utamanya. Oke, ya menarik banget. Jadi, kuasai dulu ya memang produknya apakah ini untuk harus sekian lama. Karena banyak teman-teman UMKM ini kan makanan gitu ya. Makanan yang, saya nggak tahu nih, makanan yang berminyak cocoknya apa, makanan yang kering cocoknya apa, bubuk cocoknya apa, air cocoknya apa gitu ya. Karena kemasan mempengaruhi, apa, mempengaruhi daya tahan. Daya tahan itu mempengaruhi pengiriman dan sebagainya ya. Nah, jadi empat tahapan tadi ya. Nah, kemudian kalau pengalaman Pak Ijo ini, kesalahan-kesalahan biasanya yang dilakukan oleh teman-teman UMKM terkait packaging ini, terkait desain dan packaging. Selama satu tahun pengalaman kami di IPEC, kebanyakan masalah utama adalah karena antusiasmenya begitu tinggi. Kita pahamnya, teman-teman begitu dapat ide, saya mau jual frozen food, saya mau jual siomai bikinan tangan saya nih. Enak karena sudah banyak yang suka, saya mau mulai jualan. Karena sudah antusias, satu, keterbatasan pengetahuan, jadi oke, beli yang polosan. Kedua adalah mulai ngedesain. Jadi sebelum testing produk, sebelum testing kemasan dan sebagainya, sudah mulai mendesain dulu. Nah, begitu bicara desain dan bicara selera, selera ini banyak kan teman-teman terjebak dengan kata selera. Teman-teman suka terjebak dengan selera pribadi, bukan selera pasar. Misalnya, wah, saya mau ada, saya nggak mau gambar siomainya, karena gambar siomainya saya jelek, jadi tutup aja semua, gitu. Misalnya, gunakan grafis dan cantik dan sebagainya. Padahal kita tahu, untuk produk frozen food, yang siap saji dan sebagainya, kebanyakan pasar ingin melihat isi produknya apa. Misalnya, kita tahu kan ada frozen siomain dan sebagainya, tutup dengan alu-alu, tutup dengan rapi, tidak kelihatan, tapi dengan foto yang cantik dan sebagainya. Tapi kalau kita mau coba belajar, gampangnya dengan tipsnya adalah, mampir ke modern trade market, mampir ke toko-toko outlet yang besar itu di luar sana, di sekitar kita, kita lihat frozen food, merek-merek besar, cara kemasnya gimana. Nah, kita mencuri tips, trik ini sebagai knowledge dasar. Ternyata memang pasar inginnya adalah melihat produknya. Nah, mulai dulu step berikutnya adalah, tahu pasar maunya apa. Kelemahan terbesar yang sering kami temukan adalah, decide-mendesain sesuai dengan selera pribadi, dengan semua keterbatasan dan sebagainya, sehingga tidak cukup waktu untuk survei ke pasar. Nah, itu sih Pak, menurut saya. Kelemahan terbesarnya. Karena selera pribadi, oh saya mau jualnya, misalnya kembali kami ada ketemu kasus, ibu ini bikin pastel yang enak sekali. Kami coba ya, teman-teman, pasti Bapak juga punya pengalaman, karena kita banyak kerjasama dengan teman-teman UKM, selalu menikmati makanan yang enak-enak sekali. Tapi, buah punya alasan bahwa, saya menjual pastel ini harus isi 12. biar cepat laku, Pak. Biar bisa jual pepeknya lebih besar nilainya. Pertanyaan saya kembali, untuk orang yang membeli pastel dingin, sudah frozen, setiap anggota keluarga sekali makan, maksimal berapa banyak sih? Ibu sudah pernah survei belum? Biasa sih mereka makan 6, sisanya itu disimpan lagi. Nah, itu jadi kelemahan. Karena kita akan menghentikan repit pembelian kembali. Terus kedua, makanan yang siap saji, yang homemade itu, biasa memang tidak pakai pengawet ya. Jadi, yang tidak pakai pengawet, pasti lebih segar, tapi punya satu kelemahan. Mungkin daya tahannya lebih rendah. Nah, begitu disimpan di kukas, atau disimpan dengan kurang baik, jadi tidak enak lagi untuk dinikmati, tentu tidak akan ada pembelanjaan. Jadi, kembali satu tadi. Menguasai pasar yang ditujukan seperti apa. Itu kelemahan nomor 2 ya Pak, biasanya. Saya setuju banget itu Pak. Jadi, bukan cuma di desain ya, teman-teman UMKM itu memang semangatnya luar biasa, tapi memang dimulai dari diri sendiri. Jadi, tidak dimulai dari marketnya, tidak dimulai dari konsumennya. Nah, saya tadinya tidak menduga desain juga begitu gitu ya. Ternyata desain juga begitu ya. Jadi, kita harus tahu bagaimana konsumen itu memilih produk itu desain yang seperti apa. Nah, kalau begitu memang jadi tidak, tidak apa ya, tidak heran kalau desain itu beraneka ragam dan ada yang desain yang tidak disukai. ada desain yang disukai gitu Pak ya. Karena mana ada yang lebih cocok. Saya juga gitu, kalau saya misalnya beli frozen food, saya pengen walaupun fotonya ada di luar, tapi saya kalau tidak lihat sendiri itu tidak puas gitu ya. Benar Pak, benar. Benar, benar. Karena kan perlu ada jaminan isi di dalam karena akan dikonsumsi kan Pak ya. Itu mungkin jadi pertimbangan pasar. Ya, mungkin setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau produk misalnya produk yang tidak makanan olahan bisa berbeda, produk minuman bisa berbeda. Nah, tapi yang paling penting memahami keinginan customer. Kurang lebih itu ya Pak ya? Betul, betul Pak. Nah, kalau itu kan bagaimana menciptakan desain dan packaging. Ada nggak Pak tren-tren baru saat ini yang katakanlah timbul belakangan baik dari dalam negeri maupun dunia internasional yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman UMKM ini? Oke. Kalau mengenai tren dari desain saat ini dengan pertarungan yang begitu sengit ya Pak. Pertarungan yang begitu sengit. Kita datang ke satu seksion rak di retail ya, toko retail. Kita lihat misalnya kategori kopi aja udah ribuan jenis kopi di sana. Nah, tren yang saat ini mulai naik dimanapun secara global adalah identitas nasional. Nah, ini yang sering lupa sama teman-teman. Bahwa tren identitas nasional ini tidak mudah untuk diduplikasi dan dicuri, Pak. Karena tren lokal Indonesia, grafis asal lokal Indonesia, visual asal lokal Indonesia itu begitu banyak kekayaan yang bisa diangkat mengenai warna, mengenai rupa dan sebagainya. Itu nomor satu. Nah, nomor dua berikutnya adalah memilih warna yang sesuai dengan identitas merek. Identitas merek. Kebanyakan teman-teman suka terjebak ya, terjebak dengan arti kata, saya lihat merek dia itu warna hijau. Otomatis warna hijau banyak yang disukai. Saya juga mau bikin kemasannya warna hijau. Di saat Anda memilih warna yang sama dengan identitas sama, dengan kategori produk yang sama, Anda akan mudah tersaruh dengan produk-produk sejenis. Ketiga, keterbatasan dengan tren cetak. Nah, dulu-dulu mungkin semua kemasan karena harus pakai rotograf full, terutama kami defensible ya, Pak. Harus pakai rotograf full, bikin silinder cetak dan sebagainya yang terbatas warna. Jadi, desainnya itu ya, warnanya gitu-gitu saja. Tidak bisa sangat kaya desainnya. Dengan teknologi yang ada saat ini kami di IPEC, tren yang mulai bergerak di kami saat ini adalah teman-teman mulai berani menggunakan beragam jenis warna yang ada. Tanpa ada batasan, harus bikin plat cetak dan silinder cetak. Sehingga trennya mulai banyak berwarna. Nah, ketiga, keempat adalah trennya mulai banyak varian, Pak. Tren desain saat ini, kalau kita lihat, sudah tidak stop di satu kategori varian. Terus itu yang banyak rasanya. Tren desain saat ini, satu jenis produk misalnya kopi saja, di Indonesia ada ratusan jenis kopi. kenapa harus stop eksplorasi di satu kategori kopi, tapi berkaya eksplorasi jenis kopi yang dijual di pasar di bawah merek Anda, sehingga Anda punya peluang untuk bersaing dan mengetahui market mana, kalau kopi kategori apa yang paling cocok di produk Anda sebagai hero-nya. tempat itu, Pak, jadi posisi trennya saat ini. Oke. Jadi memang, ini menarik ini, bahwa dulu kita ada era, kita berlomba-lomba menjadi seolah-olah kita produk asing, gitu ya, Pak, ya? Ya. Sekarang menjadi lokal, gitu. Karena, apalagi kalau UMKM ini kan banyak yang produk-produk lokal. Menjadi lokal dan mengangkat desain lokal, ya? Betul. Unik sekali nih, unik sekali nih. Ini teman-teman UMKM bisa terinspirasi, tetapi tentu dengan desain yang, yang tentu ada adaptasi, saya yakin seperti itu. Dan saya membayangkan, apa, teknologi ini membuat desain juga tadi, Bapak katakan semakin variatif. Jadi, mungkin bahkan akan ada yang, yang katakanlah keluar dari pakem-pakem desain, mungkin, Pak, ya? Iya. Pakem zaman dulu, lah, ya, gitu ya? Iya. Pakem karena keterbatasan teknologi, Pak, ya? Karena keterbatasan teknologi pada saat itu. Jadi, apa, saya yakin, terutama di Indonesia, Pak, teman-teman kita, dari teman-teman UKM, pelaku kreatif, tuh, kreatifitasnya luar biasa. Tapi karena keterbatasan teknologi, kreatifitas itu tidak bisa dituangkan, Pak. Itu sebenarnya tantangannya. Ya, dan sekarang itu bisa dilakukan, gitu ya? Betul. Jadi, sangat variatif. Nah, ini berarti kan di satu sisi, ini peluang bagi UMKM. Di sisi lain kan, begitu desain yang sangat variatif, ini menjadi sesuatu tantangan tersendiri. Saya tidak mengatakan ini kesulitan. Tapi tantangan tersendiri untuk UMKM. Bagaimana ini? Kita sudah berada di tengah ribuan desain yang unik, tetapi bagaimana kita tetap, apa, menjadi lebih unik, gitu, dibanding. Kira-kira ada tipsnya, Pak? Oke. Kalau di desain, secara kreatif proses, ya, Pak, ya? Hanya di grafis yang saya bicara, di desain kreatif proses. Yang jadi masalah mengenai keunikan adalah, adalah jumlah eksplorasi kreatifitas yang dilakukan. Jadi, kebanyakan teman-teman UMKM mungkin, karena keterbatasan networks, ya, keterbatasan knowledge, atau mungkin partners, atau mungkin budget, di ada kata lain adalah, tentu satu desain yang, satu kemasan, misalnya kita bilang, saya produksi bakso, deh. Bakso frozen. Kalau saya desainnya cuma ada tiga alternatif desain, dibanding dengan desainnya eksplorasi yang ada 20 desain, mana yang lebih unik yang bisa di-compare? Tentu yang di 20 desain. Jadi, kembali masalahnya adalah eksplorasi tadi. Tapi eksplorasi ini bisa di, di tips, ya, tips and triknya adalah, pertama, benar-benar harus tahu pasarnya, Pak. Kembali ke sana. Harus benar-benar tahu pasarnya. Kalau seandainya memang bakso ini, targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga, yang pembeliannya, misalnya, seminggu sekali, yang mereka dari bakso ini akan di-exploror menjadi, beragam macam masakan, misalnya. Ya, mungkin desainnya lebih mengarah kepada, yang mudah dibaca, ya, yang mudah dibaca, tetap harus jaga bahwa bakso ini higienis, identitas serta proses pembuatan bakso ini harus jelas, karena kalau kita bicara ibu-ibu, tidak stop di harga, Pak, biasanya, targetnya. Kita selalu bicara market ibu-ibu itu mungkin, nawar harganya atau apa, enggak, trend market ibu-ibu sekarang itu sudah, tidak stop di harga, tapi beli nilai, Pak. Nah, otomatis dikemasannya harus ada nilai tambah, yang diberikan di dalamnya. Misalnya, proses pembuatannya gimana, ditambahinlah dikemasannya itu, ada resep cara pembuatan bakso ini menjadi satu menu masakan seperti apa. Tips-tips itu yang mungkin bisa di-exploror oleh teman-teman UMKM. Oke, menarik sekali. Jadi, ini tadi kembali lagi ke customer-nya seperti apa, ke pelanggan-nya seperti apa, dan saya mencatat satu poin penting ini untuk teman-teman UMKM semua, bahwa teknologi itu sekarang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi desain sebegitu hebatnya gitu ya, sebegitu eksploratifnya. Dan, karena itu juga tantangannya adalah kita menjadi unik gitu. Jadi, kuncinya adalah memang kita memahami siapa pelanggan kita, dan mendesain secara jauh lebih kreatif, karena teknologinya juga sudah mendukung, dan itu mudah-mudahan membuat kita lebih terlihat di dalam kerumunan gitu ya, jadi enggak warnanya sama semua, ini unik. Dan, saya bukan orang desain, tapi bayangan saya, saya jadi terpikir, oh memang mungkin kita harus mulai berani gitu ya, mendesain, misalnya mendesain makanan dengan gambar-gambar yang unik, dengan misalnya, mendesain chips gitu, dengan komik style, nah, kita enggak tahu, tapi itulah desain ya, customer mungkin ada yang mau, atau mungkin cocok, dan itu harus dieksplorasi. Ya, itu harus dieksplorasi. Ya, oke, kita sudah bicara tentang desain, Pak Ijo, terima kasih banyak untuk masukannya, nah, berikutnya, teman-teman UMKM, kita akan bicara tentang packagingnya, spesifik packagingnya, ini akan kita lakukan pada video berikutnya. Terima kasih, bagi teman-teman UMKM yang sudah menonton, semoga usahanya sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih.